Kita tegaskan Anda punya hutang kepada negara, ini hutangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya, ditunjukkan nanti buktinya. Dan tentunya kita hutang-hutang yang sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu, itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Yang PT Timur Putra Nasional itu, yang Tommy Suwarto itu, Tommy itu segini, Anda punya hutang, kami punya piutang, benar? Nah benar, itu selesai, tinggal bayarnya bagaimana? Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mensreya, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Sekitar 48 oblik gor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Adapun Tommy Suwarto hutangnya itu, sampai saat ini, berdasar perhitungan terkini, bisa berubah nanti sesudah Tommy Suwarto datang, 2,6 triliun. Di atas itu banyak yang hutangnya, belasan triliun. Satgas BLBI menyita aset milik Utomo Mandala Putra atau Tommy Suwarto yang berubah lahan yang dijadikan kawasan industri di wilayah Kecamatan Cikampe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hari ini Satgas menyuruh tim dan aparat keamanan gitu ya untuk menyita aset jaminan penangguh hutang dari PT Timur Putra Nasional. Penyitaan terkait uang PT TPN atau Timur Putra Nasional kepada negara sebesar 2.374 triliun. Aset yang disita di wilayah Cikampe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berupa lahan seluas 120 hektare dengan nilai 600 miliar rupiah. Penyitaan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah mengembalikan dana PLBI sebesar 2,6 triliun rupiah dari PT Timur Putra Nasional atau TPN. Selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego pemerintah yang mengandung juga pinah hutang lah sehingga tertunda-tunda sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu ini udah 22 tahun kan. Gak boleh begitu lagi, mari kita selesaikan sekarang. Gak ada nego lagi sekarang. Mahfud MD, Menteri Polhukam secara tegas mengungkapkan bahwa tidak ada lagi negosiasi terkait diutang BLBI yang belum dibayarkan oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto. Tak hanya untuk Tommy, ini berlaku bagi semua obligor atau debitur BLBI yang masih mempunyai hutang ke pemerintah. Gak ada nego-nego lagi sekarang, datang saja ke kantor jelaskan, kata Mahfud. Mahfud juga menjelaskan negosiasi tersebutlah yang menjadikan kasus BLBI belum selesai hingga saat ini, padahal sudah 22 tahun berlalu sejak pinjaman diberikan pemerintah pada krisis keuangan 1997-1998. Sejak terjadinya kasus ini, setiap ditagi oleh pemerintah melalui Panitia Urusan Biutang Negara atau PUPN, para obligor atau debitur selalu melakukan negosiasi seperti tidak mengakui hutangnya dan sebagainya, seperti yang dikutip dari CNBC Jumat 5 November 2021. Memang setiap ganti pejabat, ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor atau debitur untuk nego ke pemerintah. Mengaku tidak punya hutanglah, ingin menghitung kembalilah sehingga tertunda-tunda sampai saat ini. Oleh sebab itu ini sudah 22 tahun kan, gak boleh begitu lagi. Mari kita selesaikan sekarang, tuturnya. Ia pun menekankan bahwa bagi para obligor atau debitur yang memiliki hutang jangan berani untuk kabur dan menjual hartanya apalagi yang sudah dijaminkan, sebab pemerintah sudah memiliki catatan dan akan segera menyitanya. Selain itu menurutnya pintu nego bagi para obligor atau debitur sudah tertutup sejak lama, sebab penagihan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak lama tapi tak dihiraukan. Kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah ya kita nyatakan lunas, tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual, disewakan, atau dialihkan ke pihak lain. Itu tidak boleh, gak ada nego-nego lagi sekarang. Masa nego terus 22 tahun, tegasnya. Seperti kita ketahui, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likwiditas Bank Indonesia atau Satgas PLBI akan melelang aset milik Hutomo Mandala Putra atau dikenal dengan Tommy Soeharto. Adapun beberapa aset ini baru saja disita oleh pemerintah. Penyitaan aset Tommy Soeharto dilakukan karena memiliki hutang kepada pemerintah melalui PT Timor Putra Nasional atau TPN. Saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 silang, Terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka atau lelang. Ujar Ketua Satgas PLBI Reonal Saliban melalui keterangan resmi Jumat 5 November 2021. Data Direkturat Jenderal Kekayaan Negara mencatat hutang yang dimiliki Tommy tercatat senilai 2,61 triliun setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Piutang ini sesuai PCPN strip 375, garing PUPNC, titik 10, titik 05, garing 2009, tanggal 24 Juni 2009. Karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting, dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Dengan kerja yang rapi dan bersama-sama sekarang dengan Kejaksaan, dengan Reskrim, dengan BIN, dengan Kementerian Hukum dan Hak, dengan APR, kita berharap kita bisa secara rapi menutup semua celah mengenai aset. Pemerintah akan bersikap tegas kepada para obligor dan debitur yang tidak patuh melaksanakan kewajiban membayar hutang dari bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Salah satu langkah yang akan ditempu yakni dengan melakukan pemblokiran rekening keuangan mereka. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan. Berikut daftar aset milik Tommy Soeharto yang akan dilelang oleh pemerintah. Yang pertama tanah seluas 530.125,526 meter persegi terletak di desa Kamocing Kabupaten Karawang sebagaimana SHGP nomor 4 Kamocing atas nama PT KIA Timur Mators. Yang berikutnya tanah seluas 98.896,700 meter persegi terletak di desa Kalihurib Kabupaten Karawang sebagaimana SHGP nomor 22 Kalihurib atas nama PT KIA Timur Mators. Yang berikutnya tanah seluas 100.985,15 meter persegi terletak di desa Cikampek Pusaka Kabupaten Karawang sebagaimana SHGP nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timur Mators. Kemudian tanah seluas 518.870 meter persegi terletak di desa Kamocing Kabupaten Karawang sebagaimana SHGP nomor 3 Kamocing atas nama PT Timur Industri Komponen. Sebagai informasi dua anak Soeharto yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memiliki hutan ke negara melalui BLBI yang dilakukan pada krisis tahun 97-98 silam. Dimana Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti serta PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Dimana hutangnya ditanggi negara berdasarkan dokumen yang beredar adalah Rp191 miliar, Rp471 miliar, serta Rp14 triliun. Sementara itu Tommy memiliki hutang ke negara sebesar Rp2,6 triliun dari kasus BLBI ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal jangan korupsi. Sudah sejak awal. Oleh sebab itu saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberatasan korupsi. Proaktif saja. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Karena disini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar para obligor dan begitu. Jadi kami tahu Anda pun tahu. Terima kasih telah menonton!